Hai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit yakni trik bagaimana cara menyulir baterai kebetulan kemarin dapat pengalaman sedikit yakni bagaimana cara menyulir baterai dengan mudah ya saya juga nggak sengaja dapatnya iseng-iseng kemudian kok lebih enak dari biasa kebiasaan saya menyudar baterai jadi ini tidak ada salahnya saya berbagi barangkali teman-teman yang tentunya mungkin satu dua orang masih ada yang belum mengetahui barangkali bisa dipergunakan ya tentunya semoga saja ini bermanfaat kemarin iseng-iseng ternyata dapat trik baru jadi tidak ada salahnya saya berbagi untuk sahabat semua tentunya trik ini bagi untuk yang masih belum bisa menyulir baterai ya Jadi kalau untuk yang sudah berpengalaman sih bisa di skip saja videonya mungkin nggak perlu atau barangkali bisa melihat video-video saya yang lain ini kebetulan sudah ada beberapa baterai yang nanti bisa saya pakai untuk mencontohkan saja kebetulan untuk baterai yang permukaannya tidak rata seperti ini kalau di amplaskan sulitnya ini mau kalau di amplasnya agak sulit terus memakan waktu gitu terus kemarin itu saya iseng-iseng saya iseng-iseng itu di samping saya kan sudah ada gerinda kemudian langsung saja saya praktekkan saya memakai gerinda potong ini ya ini kebetulan gerinda potong besok gerinda potong ya ini kalau mau digosok seperti ini kan tidak hanya sulit ini ini kalau digosok pakai amplas ini bukan saja sulit tapi memakan waktu agak lama apalagi ini sudah karatannya tapi ini tegangannya masih bagus masih bisa dipakai cuma ini barangkali saja mendapati pro kasus seperti yang saya alami seperti seperti saya ini pakai yang sudah habis saja nanti biar gosoknya enggak terlalu lebar nanti kalau masih ininya masih anukan terlalu lebar ini nanti kita akan asa dengan mata pisau potong ya sedikit ini nanti kita gosok kita akan contohkan seperti ini ya kalau enggak punya alat seperti ini ya bisa pinjem-pinjem tetanggal banyak nah ini yang sudah selesai saya gosok tadi bisa gosoknya sedikit saja enggak perlu banyak-banyak kalau ini sudah apa lapisannya sedikit membuka jadi tidak ada bagian yang itu yang sedikit berkarat ini kelihatan saya akan contohkan dalam posisi seperti ini lebih bagus untuk menyoldernya kebetulan solder saya ini wad-nya kecil jadi kalau wad-nya besar sih lebih mudah tapi ini kecil 44 saja kebetulan dengan model seperti ini kemarin ini lebih gampang ya lebih cepat menyatu lebih cepat menyatu lebih mudah menempel bisa dilihat ini mudah sekali menempel dan coba lagi nah ini menempelnya begini ya menempel dengan kuat padahal ini sudah karatan akan saya coba lagi nah ini menempel dengan kuat sekali ini ini yang karatan tadi ya kita coba solder ini kalau tidak dibersihkan dulu maka kita akan kesulitan untuk nyolder yang seperti ini gosok dengan mata besok kerenda potong tadi sedikit saja terus kemudian di soldier ini lebih mudah sekali sangat mudah kelihatan ya nah menempel dengan kuat ya menempel dengan kuat ya menempel sekali ini juga nah begitulah seperti yang anda lihat tadi ya ini bagaimana cara menyolder baterai yang sudah apa kutu positif negatifnya sudah hampir karatan atau tidak rata sangat mudah sekali tentunya daripada yang menggunakan kertas gosok ya oke dan semoga bermanfaat hanya itu saja yang saya bagikan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati